Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu jadul sukade Yang super enak, super lembut, cukup dengan menggunakan takaran sendok Dan super ekonomis ya guys Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bolu jadul sukade yang super enak, super lembut, super ekonomis Cukup dengan menggunakan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan Ada 2 butir telur Kemudian aku tambahkan dengan 4 sendok makan gula 4 sendok makan gula ini setara dengan 60 gram gula Sepucuk sendok makan vanili powder Dan seperempat sendok makan SP Kemudian aku mixer terlebih dahulu untuk bahan adonan telurnya ini Sampai ngembang berjejak dengan menggunakan kecepatan yang tertinggi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan Kemudian ada 4 sendok makan tepung terigu segitiga biru Nah 4 sendok makan tepung terigu segitiga biru ini Setara dengan 75 gram tepung terigu segitiga biru Kemudian aku ayak tepung terigu Kemudian aku ayak tepung terigunya Supaya tidak ada yang bergerindir Setelah itu aku campur rata terlebih dahulu Bahan adonan bolu jadul sukade Sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk bahan yang terakhir Aku tambahkan 4 sendok makan minyak goreng Atau setara dengan 25 ml minyak goreng Kemudian aku campur rata lagi semua bahan adonan bolu jadul sukade Sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk bahan yang terakhir juga Disini aku menggunakan sukade warna-warni Ini nanti yang setengah akan aku campur dengan adonannya Dan yang setengah lagi akan aku tambahkan Di atas adonan bolu jadul sukadenya ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya aku siapkan loyang cetakan yang berdiameter 16 cm Yang di dalamnya sudah aku tambahkan dengan kertas roti Dan di pinggir loyangnya ini Sudah aku olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis Kemudian aku masukkan bahan adonan bolu jadul sukade Kedalam loyang cetakan Setelah itu aku entahkan loyang cetakannya Supaya adonannya merata Dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonannya Nah ini tips ya guys Sebelum bahan adonan bolu jadul sukadenya ini dimasukkan ke dalam kukusan Sebaiknya diaduk-aduk lagi dengan menggunakan sendok Supaya sukadenya nanti tidak jatuh ke bawah semua Nah cukup diaduk-aduk seperti ini ya guys Setelah itu aku tambahkan lagi sukade di atas adonan Terima kasih telah menonton Lalu aku masukkan bahan adonan bolu jadul sukade ke dalam kukusan yang sudah panas Kemudian aku kukus selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang Setelah itu aku tutup dan tutup kukusannya ini Aku bungkus dengan menggunakan kain ataupun serbet bersih Supaya uap airnya tidak menetes pada bolu jadul sukade Nah setelah 25 menit ini aku buka Dan hasilnya seperti ini ya guys Kemudian aku cek kematangan dengan menggunakan lidi kecil Aku tusukkan Nah kalau tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sudah matang Dan untuk langkah selanjutnya Aku coba keluarkan bolu jadul sukade dari dalam loyang cetakan Terima kasih telah menonton Dan untuk langkah yang terakhir aku coba potong ya guys Bolu jadul sukade Nah seperti inilah hasil akhirnya Bolu jadul sukade yang super enak banget Super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Nah bolu sukadenya ini sangat sederhana ya guys Cara buatnya pun cukup mudah Dan bahan yang digunakan pun cukup ekonomis Oke guys sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching And see you next video Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax